Di Pulau Bangka, ada bangunan bersejarah tempat Presiden Soekarno diasingkan oleh Belanda. Letaknya berada di Bukit Menumping, Kota Muntok, Kabupaten Bangka Barat. Namun, ada hal lain yang menjadi daya tarik bagi siapapun yang melihatnya. Ada lima ekor ular yang mehinggap di pohon cemara kecil tepat di depan rumah tersebut. Anehnya, kelima ular ini sudah ada di sana sejak belasan tahun silam. Dan, tak ada satu orang pun yang berani memindahkannya. Penasaran dengan cerita ular-ular tersebut? Berikut ulasannya. Sekarang kita berada di halaman depan pintu masuk pengasingannya Bukit Menumping dan teman-teman. Ini ada yang unik, jadi ada penghuni di sini ya. Ini sudah lama sekali, jadi tidak bergerak kemana-mana, paling hanya pincang ke ranting satu dan lainnya. Dia kalau komplit jumlahnya lima. Ini sudah sangat lama, dari sejak ibu saya sudah 16 sampai 20 tahun di sini. Nah, dia tidak mau pindah kemana-mana. Kalau jenisnya ularnya favorit. Jadi, karena memang ada beberapa yang coba memindahkan, tapi di luar ekor sehat kita juga, itu ada yang kerasukan. Jadi, makanya sekarang kita tidak berani mengganggu atau bagaimana. Dia, ular luar ini pun tidak agresif tipenya. Kalau kita melihara, enggak. Tapi memang dia yang di sini lah. Justru karena saya sehari-hari di sini, saya pun tidurnya di sini lah. Enggak pernah dia sedang melihat dia lagi makan gitu. Belum pernah. Walaupun saya sehari-harinya di sini. Karena orang hilang pagi-pagi, karena orang saya subuh, nanti enggak ada. Nanti begitu, udah agak terang, nanti ini ada. Ya, enggak lama ya. Paling enggak nyampe tiga hari, kita balik. Paling lama tiga hari balik. Dari Kota Muntok, Kepelawan Bangka Blitung, Atsari melaporkan. Kepelawan Bangka Blitung. Terima kasih.